Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BPSDM Hukum dan Ham Yang kami hormati petugas Jumat Khotib serta Muajin Dan yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Ma'idah BPSDM Hukum dan Ham Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas limpaan rahmatnya lah pada siang ini Kita dapat hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini Untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita Yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan Baik yang wajib maupun yang sunnah Mendapatkan ganjaran pahala dan ridho Allah SWT Tidak lupa juga salawat teriring salam Semoga senantiasa selalu tercurah Kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada pengikutnya Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati Ijinkanlah kami atas nama pengurus Masjid Al-Ma'idah BPSDM Hukum dan Ham Menyampaikan beberapa maklumat Maklumat yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid Al-Ma'idah BPSDM Hukum dan Ham Saldo pada tanggal 13 Agustus 2021 Berjumlah Rp20.500.000 Kemudian pemasukan melalui kotak teromol pada tanggal 13 Agustus Berjumlah Rp1.500.000 Ada pun biaya pengeluaran yaitu sebesar Rp500.000 Saldo sampai dengan hari ini berjumlah Rp21.500.000 Kemudian petugas Jumat pada siang ini Khotib dan Imam Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Baharudin Dengan tema keutamaan di bulan Muharram Ada pun petugas muajin yaitu saudara muslim Selanjutnya kami mohon kepada jamaah agar mengisi sub terdepan Dan mengisi sub yang masih kosong Dan agar mematikan handphone supaya tidak mengganggu ibadah Jumat kita siang ini Dan juga tidak berkata-kata di saat khotib menyampaikan khutbahnya Selanjutnya marilah sama-sama kita baca suratul fatihah Dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita di rumah Senantiasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selalu diberikan kesehatan Dipanjangkan umur kita Dimudahkan rizki kita Dikuatkan iman dan islam kita Serta berada dalam bimbingan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita doakan untuk saudara-saudara kita Yang saat ini kurang sehat Atau dalam keadaan sakit Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat penyakitnya Dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala Dan kita doakan juga untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima amal ibadahnya Memaafkan segala kesalahannya Dan dijadikan kuburnya Taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala Alaha diniyah Walakul niyatin salihah Wa ilaha datin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in Ihdinas siratul musta'im Siratul lazina an'amta alaihim Gairil maghdubi alaihim Waladdalin Amin Demikian yang kami sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim